Oke, kembali lagi di channel Mata Data Oke, pemenang tunggal putra Malaysia Master pertama kali tahun 2019 dimenangkan oleh pebulu tangkis asal tuan rumah yaitu Lee Chong Wei di tahun 2010 kembali Lee Chong Wei mencatatkan namanya sebagai pemenang di tahun 2011 juga Lee Chong Wei menjadi pemenang dan 2012 Lee Chong Wei juga masih mencatatkan namanya sebagai pemenang Malaysia Master 4 kali berturut-turut tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 sedangkan di tahun 2013 pebulu tangkis asal Indonesia alam Sehayunus di tahun 2014 ada Simon Santoso berhasil mencatatkan namanya sebagai pemenang tunggal putra Malaysia Master 2014 di tahun 2015 ada Leeu Hin Il dari Korea Selatan di tahun 2016 Lee Chong Wei kembali mencatatkan namanya sebagai pemenang terakhir Malaysia Master 2016 kembali mencatatkan namanya sebagai pemenang terakhir di tahun 2017 pebulu tangkis asal Hongkong NG Kalong Angus dan di tahun 2018 ada Victor Axel Sen 2019 Sun Wan Ho dari Korea Selatan 2020 ada Kento Momota dari Jepang dan di tahun 2022 ada Chico Aura Dwi Wardoyo dari Indonesia juga mencatatkan namanya sebagai pemenang Malaysia Master 2022 terakhir pemenang dari Malaysia Master tahun 2023 diperangkan oleh Pranoy HS dari India dan itulah informasi yang kami berikan kepada kawan-kawan semua pemenang Malaysia Master tunggal putra dari masa ke masa sejak diadakan tahun 2009 sampai dengan terakhir kali tahun 2013 semoga informasi ini bisa berbampat bagi kawan-kawan semua kami mohon maaf bila ada kata atau data yang kurang sempurna jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mata Data diaktifkan tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Mata Data dan di-share juga ya kawan-kawan video ini agar kawan-kawan yang lain yang belum mengetahui channel ini segera bisa mengetahui channel Mata Data channel Mata Data akan mengupload setiap hari dan tentunya akan menambah informasi-informasi terbaru yang penting bagi kawan-kawan semua oke kawan-kawan terima kasih atas kunjungannya selamat menikmati